PEMBICARA 1 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 Papa? Itu Papa lagi sama siapa? Arka kamu mau dimasakin apa? Ada hubungan apa Papa sama perempuan itu? Apa Papa sudah tega mengkhianati Mama sekarang? Arka Kamu dimasakin apa? Arka Kok kamu dimasakin dari tadi? Kenapa? Kenapa tadi kamu ngomong? Kamu malah bengong sih Kamu gak apa-apa Arka Enggak, aku gak apa-apa Enggak, gak apa-apa kok sih Arka Saya kagum sama kamu karena Kamu anak bos tapi Pekerjaan kamu tidak Seperti kayak anak bos Tapi kayak pegawai biasa Terima kasih Coki Oh iya Ngomong-ngomong Kenapa kamu bisa Tiba-tiba kerja di sini? Pak Otomo itu temen lamanya Mama Oh oke Apa mungkin ibunya Coki Jangan-jangan ada saham di sini atau? Enggak, dia punya butik Kemarin aku lihat Papa di depan butik sama perempuan itu Apa jangan-jangan Perempuan itu ibunya Coki Kamu bukannya waktu itu datang ke sini ya? Iya Bu Jadi kalian sudah mengenal anak saya? Iya tujuan saya ke sini Saya sebenarnya ingin melanya Satu hal yang mungkin agak pribadi Bu Ada apa ya? Tentang Pak Otomo Dari mana kalian kenal Pak Otomo? Pak Otomo adalah papa saya Saya dengan Pak Otomo itu teman lama Dan teman biasa saja Dulu sebelum Pak Otomo memulai bisnisnya sendiri Dia pernah bekerja di kantor ayah saya Tapi ayah saya kemudian bangkrut Dan saya ya begini Memulai butik detail kecilan Pak tapi saya suka kok butiknya Bu Bajunya cantik-cantik sekali Makasih ya Karena kalian anaknya teman saya Iya Jadi saya kasih diskon khusus untuk kalian Enggak perlu Bu Terima kasih Jujur tujuan kami ke sini Bukan untuk minta diskon atau apa Tapi Hanya ingin sekedar Untuk mengenali Bu aja Iya iya Saya ngerti Tapi kalau mau lihat-lihat silahkan loh Iya Boleh Terima kasih Jadi Arka dan Naura datang ke bukit kamu Bella? Iya Mereka bertanya apa aku kenal dengan kamu Untuk apa mereka kesana? Dan mengganggu kamu Mereka kan bisa bertanya sama aku Sudahlah Hutomo Itu semua tidak masalah Mereka anak-anak yang baik Aku hanya menjelaskan kepada mereka Kalau kita adalah teman lama Saya berharap Kamu juga biasa saja sama mereka Iya Bella Aku juga minta maaf ya Arka dan Naura Pasti melihat kita Waktu kita makan malam kemarin Makan malam kemarin? Bagaimana bisa? Iya waktu Di restoran Aku mengajak kamu keluar Itu karena ada keributan di meja lain Itu adalah mejanya Arka dan Naura Arka Adalah anak laki-laki aku Sedangkan Naura Adalah calon menantu Yang sudah aku anggap sebagai anakku sendiri Oh iya Hutomo Ada apa Bella? Gak apa-apa Aku cuma cemas saja Bagaimana kalau nanti Arka itu berpikir macam-macam Dan dia mencari tahu tentang hubungan kita Kamu tidak perlu cemas Bella Biar nanti aku yang bicara sama Arka Baiklah Hutomo Aku cuma mau mengabarkan itu saja Iya Bek Duduk Arka Ada apa pak? Tadi ibu Bella bilang Kamu sama Naura Pergi ke butiknya Apa benar? Iya pak Arka minta maaf ya pak Karena Arka langcang Dan langsung ke tempat butik itu Dan langsung bicara sama ibu Bella Arka Tidak ada yang salah Kalau papa Jadi kamu Papa juga akan melakukan hal yang sama Papa akan mencari tahu Siapa wanita itu sebenarnya Dan untuk Menghilangkan rasa penasaran dan juga rasa curiga kamu Papa akan ceritakan semuanya Maksud papa Jadi Ibu Bella itu adalah Mantan istri papa Dan Coki Adalah kakak kamu Jadi benar dugaan Arka pak Kenapa papa tega ngelakuin ini semua Itu tanahnya papa pernah mengkhianati mama Papa kenapa tega pak Arka Arka Bukan seperti itu Arka Kamu salah pengertian Jadi Bella Ibunya Coki Itu adalah istri pertama papa Istri pertama papa Iya Arka Selamat malam pak Oh iya Utomo silahkan duduk Begini Utomo Saya kagum sama Hasil kerja keras kamu selama ini Dan kamu itu Pekerjaan kamu sungguh-sungguh bagus Tanpa ada cacat sedikitmu Terima kasih pak Kamu itu orang yang cukup bertanggung jawab Saya yakin Perusahaan saya itu semakin maju Bila kamu yang menangani Terima kasih pak Dan satu lagi keinginan saya Agar kamu itu Bisa menjadi menantu saya Menantu bapak? Menantu bapak? Iya Menantu bapak? Menantu bapak? Iya Jadi itu yang sebenarnya terjadi pak? Iya Arka Pernikahan papa dan ibu Bella Hanya berlangsung seminggu Setelah itu Ibu Bella pergi meninggalkan papa dengan laki-laki yang dicintainya Dan papa tidak menyalahkan Tapi Ada satu hal Yang tidak papa ketahui Ibu Bella pergi meninggalkan papa Dalam keadaan mengandung anak papa Dan papa baru tahu ini Setelah secara tidak sengaja Papa ketemu dengan ibu Bella Terus apa yang terjadi pas tadi dia pergi? Papa keluar dari rumah itu Papa meninggalkan semuanya Termasuk pekerjaan papa Karena papa tidak ingin Membuat keluarga Bella malu Supaya orang berfikir Papa dan Bella pergi ke luar negeri Setelah itu Papa memulai segalanya dari awal Papa Papa mulai usaha baru Dengan modal Pinjaman dari Pak Suhari Sahabat papa itu Ayah Naura Ya pak Sekarang aku sudah sedikit ngerti semuanya Kalau begitu mulai sekarang Aku akan berusaha untuk lebih bisa respect sama Coki pak Karena bagaimanapun Coki itu juga kakak Arka kan? Meskipun beda ibu Terima kasih Arka Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa